Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua Dan seperti biasa bersama saya Gusti Muhammad Termawan Kita menghadirkan para narsumber dari UIN atau Sari Banjir Masin terkait dengan tema-tema menarik Yang insya Allah akan membahas seputar kajian-kajian islami Hari ini kita bersama dengan Bapak Dr. Hairul Hudaya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat ya Pak ya Masya Allah Sehat juga ya Sehat juga Alhamdulillah Pak kita hari ini kita bicara mengenai sejauh mana sikap menumbuhkan moderasi bagi berbangsa dan beragama Sebelum kita membahas terkait dengan kondisi hari ini Pak Boleh disampaikan sebagai pembukaan ya Pak kita pada hari ini Ya terima kasih Jadi ada salah satu kunci di dalam Al-Quran itu kaitannya dengan kalau kita pahami sekarang ya dalam konteks kekinian itu Yaitu yang pertama adalah dalam konteks bernegara atau berbangsa dan kemudian dalam konteks kita beragama Dalam konteks kita beragama Dalam bernegara dan beragama itu Salah satu kata kunci yang sering diicarakan itu itu dalam Quran adalah kata wasat Wasat itu kan moderat ya Makanya di dalam Al-Quran itu Dan demikianlah kata Allah Kami jadikan kalian itu adalah umat yang wasat, umat yang penengah Nah difahami dengan bahasa sekarang itu adalah umat yang moderat kita itu Umat yang moderat Untuk apa kata Allah dijadikan kita itu umat yang moderat itu Agar kita itu menjadi saksi bagi manusia Dan Rasul itu menjadi saksi atas kalian Kemudian ulama memahami apa yang dimaksud dengan makna wasat itu Wasat itu kita berada di tengah Di antara bainat torfain katanya Di antara dua ujung yang ekstrim Ujung kanan itu adalah Apa Ekstrim kanan Kemudian ujung kiri itu adalah ekstrim kiri Nah ini yang disebut dengan Yang kiri itu adalah liberal dia Yang kanan itu adalah ekstrim Yang ekstrim itu cenderung dia kuat ketat ya Yang liberal itu cenderung bebas dia Sementara umat Islam itu adalah umat yang wasat Umat yang berada di tengah-tengah Maka istilah wasat itu juga digunakan dalam bahasa Indonesia kita sekarang itu dengan istilah wasit Wasit itu berarti dia menjadi pendamai Antara dua pihak yang saling berkompetensi untuk memperebutkan Satu kemenangan tertentu Bila wasit itu dia memihak kepada salah satu pihak Maka ada yang diperlakukan secara tidak adil Siapa? Pihak lain Yang tentunya yang dia ikut juga berkompetensi di pertandingan atau di permainan itu Maka wasit itu dia tidak boleh memihak Dia harus bersikap adil Dia harus bersikap tengah-tengah Yang dia pegangnya apa? Yang dia pegangnya itu adalah ketentuan, aturan, dan kebijaksanaan Dia harus bijaksana dalam menghadapi dua Dua kelompok yang saling memperebutkan atau dua kelompok yang saling bertanding Dan disinilah yang umat Islam itu dijadikan umatan wasatan katanya dalam Quran itu Nah umat wasatan itu dipahami diantara dia berdiri di tengah diantara dua ekstrim yang saling bertentangan Ekstrim kanan kemudian yang radikal sekarang orang menyebutnya kemudian yang kiri itu adalah yang kelompok yang liberal Kalau itu kaitannya dengan beragama Maka ini umat Islam itu adalah umat yang ada berada di tengah-tengah diantara dua kutub itu Nah ini kaitannya dengan agama Maka di dalam, di Atwabari itu dia menyebutkan Apa katanya kata wasat? Wasat itu, itu bermakna khiar Bisa khiar, bisa khair Jadi dia memilih yang terbaik diantara dua alur itu Berarti apa? Orang yang wasat, orang yang moderat itu orang yang memilih sesuatu yang baik Kemudian dia dimaknai juga dengan kata adil Berarti orang yang menempatkan, dia pandai menempatkan posisinya berada di tengah Nah ini kaitannya dengan umatan wasatan Umat yang ada berada di tengah-tengah Tidak dia ekstrim kanan, tidak juga dia ekstrim kiri Apabila kita cenderung kepada hal yang kanan Maka kadang-kadang kita akan mengabaikan sesuatu yang ada di kiri kita Coba kalau kita jalan ke kanan terus Itu kalau tidak masuk ke got Atau kita masuk ke, kalau di sini ini Atau kita masuk ke sawah-sawah kita Tapi kalau kita belok kiri terus Itu sama juga Bila tidak kita masuk ke got juga kita gugur Atau kita masuk ke pesawahan kita Tapi kalau kita berada di tengah Nah ini yang jalan-jalan yang keselamatan Maka di dalam agama itu Umat Islam itu tidak Yahudi dan tidak Nasrani dia Maka di dalam surah Al-Fatihah itu yang sering kita baca itu Jadi Ihdinas siratul mustaqim itu Tunjukilah kami ke jalan yang lurus itu Jalan apa? Suratan ladina'an amta'alayhim Tidak termasuk orang yang dimurkai Dan tidak termasuk orang yang sesat Yang dimurkai itu adalah Yahudi Yang sesat itu adalah Nasrani Menurut para ulama pemahamannya seperti itu Kenapa? Karena Yahudi itu Dia yang pertama Kenapa dia Maghub Kenapa dia dimurkai Yahudi itu dalam Quran itu Itu disebutkan Yuharrifunal kalima'an mawabihi Dia suka mengubah-ubah ayat Yang sudah diturunkan itu Dia suka mengubah-ubah ayat Karena itu dia dicap sebagai umat yang sesat Kemudian Dia juga mengatakan Bahwa Allah itu Dia tidak mempercaya dan mendustakan Allah Bahkan Cenderung untuk melecehkan Allah Kenapa? Waqalatil Yahudu Yadullah Maghulullah Orang Yahudi itu mengatakan bahwa Tangan Allah itu terbelunggu Kemudian kata Allah Tangan mereka lah yang terbelunggu Sebenarnya itu Ini seolah-olah Yahudi itu mau mengatakan Allah itu Dia tidak memiliki harta Dia pemalar Dia ini Tapi Tangan Allah itu terbuka lapang Rezeki Allah itu Rahmat Allah itu terbuka lapang Sebenarnya Nah ini Yang penegasan bahwa Kenapa umat Yahudi itu Dia maghub Nah kemudian Yahudi itu juga Membunuh para nabi-nabinya Oke Nah ini Sementara umat yang Nasrani Itu mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah Anak Allah Isa itu adalah Tuhan Isa itu adalah bagian daripada Tuhan Nah ini kemudian yang Kemudian Dan tidak juga kita itu Dol Tidak juga yang sesat Tapi berada di Tengah-tengah Orang yang berada di Tengah-tengah itu Dia bisa menjadi saksi Bagi dua orang yang Bertengkar nanti itu Di hari akhirat ini Nah inilah Kaitannya dengan Wasop itu tadi Dari pengertian kata Wasop itu tadi Dari pengertian kata Wasop Lalu kemudian juga Tumbuh dalam perspektif Kita yang hari ini Pahamnya adalah Moderasi Betul Nah dengan kondisi Dimana kita di Indonesia Kita tahu bahwa Ada enam agama Yang kemudian juga Diakui Dengan ratusan Suku dan bahasa Yang kemudian juga Dimiliki Dengan kondisi Seperti itu Sejauh mana kita Menumbuhkan Rasa Moderasi kita Dalam Kondisi kita Sebagai warga negara Indonesia Nanti kita akan bahas Di segmen berikutnya Tetaplah bersama kami Dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua Terima kasih Yang masih bersama kami Dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua Menumbuhkan Rasa moderasi Untuk kita Yang tentunya juga Sebagai umat yang Beragama dan berbangsa Dalam kondisi hari ini Sebagai warga negara Indonesia Menjadi sebuah kewajiban Lalu kemudian Sejauh mana Tataran moderasi Yang harusnya kita lakukan Dan kita terapkan Dalam kehidupan sehari-hari Yang tadi saya sebutkan Ada enam agama Yang kemudian juga diakui Di luar dari itu Masih banyak Kepercayaan Kepercayaan Yang mungkin Atau pahaman-pahaman Yang mungkin ada di Indonesia Yang mungkin tidak Secara legal Diakui oleh pemerintah Namun Masih eksis Sampai hari ini Nah dengan kondisi Seperti itu Sejauh mana sebenarnya Kita memahami Akan perbedaan Yang mungkin Sudah menjadi Sunatullah ini sendiri Begitu Pak Artinya dengan kondisi Sampai kapanpun Kita tidak akan pernah Bisa Sama Dan kemudian Juga tidak akan Pernah bisa Satu Begitu Dalam kondisi Kondisi tertentu Walaupun Mungkin secara Perspektif Yang kita miliki Adalah Bineka tunggal Ika Nah dengan kondisi Sejauh ini Apa yang kemudian Juga dapat kita Aplikasikan Dalam pemaknaan Moderasi Atau wasot Yang tadi dimaksud Jadi menarik ya Ketika wacana Moderasi itu Kemudian Kalau dulu kan Istilahnya toleransi ya Nah jadi melihat Kondisi bangsa kita Yang memang beragam Dan tidak mungkin Kita satukan kan Budaya kita Menginginkan satu budaya Tidak mungkin Dengan berbagai Suku budaya Bangsa Kita berbeda-beda Kita Dan tidak mungkin Mau kita satukan Agama berbeda Tidak mungkin Semua orang Kemudian kita satukan Menjadi satu agama Itu tidak mungkin Nah kemudian Bahasa juga Kita beragam Tidak mungkin Di Banjarmasin saja Sudah Ada berapa suku Ada berapa bahasa Ada berapa agama Dan tidak mungkin Kita menyatukan itu Lalu jalan tengahnya Itu apa Harus bersikap Moderat kita Harus bersikap Mengambil jalan Yang tengah Harus kita Bisa toleransi kita Nah maka Di kementerian agama itu Dia mesosialisasikan Kalau dalam Bernegara itu Ada empat Model moderasi Itu katanya Yang pertama itu Dalam bernegara Yang kedua itu Dalam kaitannya Dengan Perbedaan Faham keagamaan Kemudian yang ketiga itu Masih terkait dengan Faham keagamaan Kemudian yang keempat itu Terkait dengan Budaya Yang terkait dengan Faham keagamaan Yang terkait dengan Kebangsaan itu Yang pertama Sikap moderat kita itu Dicanangkan itu adalah Komitmen Terhadap kebangsaan Komitmen terhadap Kebangsaan itu Yang dimaksud apa Bahwa Para pendiri Bangsa kita itu Sudah berkomitmen Untuk Kita ini Sistem pemerintahan Kita ini Sistemnya adalah Demokrasi Kita Ada Aturan tertentu Yang itu Membawahi Semua ketentuan Aturan-aturan Undang-undang Dasar nanti Namanya Nah kemudian Kita ada Lambang bangsa Itu dengan Bendera merah putihnya Dan lain sebagainya Hal yang itu Yang terkait dengan Kebangsaan itu Maka Kalau saya lihat Dengan sistem demokrasi ini Yang tidak teokratis Kemudian tidak Liberal juga Sebenarnya kita sudah Berada pada rel yang Tengah-tengah Sebenarnya Itu untuk Mengakomodir apa Mengakomodir Semua bangsa Semua Semua bahasa Semua Perbedaan budaya Kemudian perbedaan agama Itu diakomodir Dengan apa Dengan cara demokrasi Tidak ada pilihan lain Kalau misalnya Kita cenderung kanan Maka Sistem pemerintahan Yang kita ambil Misalnya Teokrasi Yang itu berdasarkan Kepada semua Menganggap bahwa Apapun itu Dasarnya harus Dari Tuhan Harus dari Allah Maka mungkin Ada beberapa agama Yang keberatan Kalau misalnya Kita menerapkan itu Tapi kalau kita Ambil sistem liberal Misalnya Demokrasinya liberal Bebas semua orang Itu bebas Mau melakukan apa saja Maka Kita Yang Perbedaan Antara Jawa Dengan luar Jawa Yang begitu Mungkin tingkat pendidikannya Jauh berbeda Tingkat pemahamannya Jauh berbeda Sehingga nanti Akan dikhawatirkan Bahwa Satu tempat Atau Satu Kesukuan Tertentu Karena dia liberal Sistemnya itu Itu akan menguasai Yang lain Maka pilihan Demokrasi itu adalah Pilihan yang paling Tengah-tengah Nah inilah Lalu kita Berkomitmen Untuk itu Maka orang yang moderat Dalam paham Dalam paham Bernegaranya Dia yang Dia akan menerima Demokrasi itu Sebagai sistem Pemerintahan kita Dia akan menerima Aturan dan undang-undang Dasar Kemudian itu Sebagai dasar Kita bernegara Mengatur negara kita Itu dengan apa Dengan undang-undang Dasar kita Nah kemudian Apa Kita berkomitmen Untuk Kembenikaan Pancasila Dan benika Tunggal ikanya Bahwa Ada lima sila Itu yang kita Pertahankan Yang semua itu Adalah Landasan agamanya Sebenarnya Dari ketuhanan Yang Maha Esa Sampai yang Terakhir Itu adalah Landasan keagamaannya Dan kemudian Hal-hal yang lain Yang terkait dengan Kebangsaan Itu dari awal itu Para pendiri Negara bangsa ini Itu sudah memikirkan Itu bagaimana Indonesia ini Bisa disatukan Dalam satu wadah Yang itu tidak Cenderung kepada Satu agama Dan satu suku tertentu Sehingga apa Kita sampai saat ini Bisa Masih tetap bersatu Nah lalu itulah Sikap moderat itu Itu kalau kita lihat Pada sisi Atau aspek Bernegaranya Belum nanti Pada aspek Beragamanya Nanti Nah ini kalau yang dari Aspek bernegaranya Kalau aspek bernegara Kita seringkali Memahami bahwa Aspek bernegara ini Apalagi kita menjunjung Tinggi demokrasi Di Indonesia Sejauh mana sebenarnya Moderasi dan demokrasi Hari ini Berkembang di Indonesia Apakah memang Pada Yang seharusnya Atau bahkan mungkin Sudah mulai Terpapar akan Kondisi-kondisi Yang istilahnya Dari beberapa Negara luar Yang mungkin Sifatnya sudah Lebih Cenderung liberal Sebenarnya kan Negara itu sudah Sudah mengatur Sistem bernegara itu Kemudian Ada di situ Pembagian kekuasaan Ada Ada nanti DPR Kemudian ada Pemerintah Ada kejaksaan yang itu Mereka berbeda-beda Dalam memiliki Kekuasaan Di pemerintahan Dan lain sebagainya Sebenarnya demokrasi itu Kalau diterapkan Diterapkan sebenarnya Diterapkan dengan Jalur yang Bagus Jalur yang baik Sebenarnya di situ ada Keseimbangan Kekuasaan Sebenarnya Nah kalau Seandainya diterapkan Dengan yang baik Kalau dulu Islam memang Mengistilahkan dengan Ada yang menyamakan Ada pula yang Membedakan dengan Istilah Musyawarah itu Wa amruhum Suwara bainahum Nabi itu Dulu itu Musyawarah dia Maka yang diambil itu Bukan suara yang terbanyak Tapi suara yang terbaik Nah dalam Pemerintahan dulu pun Bukan diambil suara yang terbanyak Tapi apa Musyawarah dulu Sebenarnya Nah tapi itulah Sistem-sistem berdemokrasi Yang kemudian bisa jadi Pada satu fase tertentu Dia Jalannya itu bagus Tapi pada fase tertentu Yang lainnya Dia boleh jadi Yang demokrasi ini Bisa diserewengkan juga Nah itu Jadi sistem ini Sebenarnya Tergantung kepada kita Sebenarnya Melaksanakannya itu Kita sebagai Anak bangsa itu Kemudian Para pemimpin Bangsa kita itu Itu memaknai demokrasi itu Pada batas-batas Bagaimana kita Membawa bangsa ini Menuju jalan yang Paling baik Dia sebenarnya Nah kita inginnya itu Sebenarnya Indikator terbaik itu sendiri Dapat diukur dari apa Pak? Maksudnya dalam artian Kesejo ini kan Kita memvoting sesuatu Yang paling banyak Itu yang kemudian Juga dijadikan rujukan Lalu kemudian Kalau Rasulullah Mengambil sebuah Keputusan yang misalnya Yang terbaik Dalam kondisi Yang mana Yang plus minus Yang dapat dipertimbangkan Apa yang menjadi Indikator Paling tidak Mungkin kita sebagai Anak bangsa Dapat mengukur Sebuah regulasi Yang mungkin diatur oleh Pemerintah Ini masuk kategori Yang voting terbanyak Atau dalam artian Voting terbaik Begitu Sebenarnya lah Yang pertama itu Dalam konteks Moderasi itu Dalam bernegara itu Kita harus berpegang Kepada ketentuan Dan aturan sebenarnya Sesuai tidak Dengan ketentuan Dan aturannya Bukan hanya Formilnya saja Tapi juga Substansinya Yang formilnya itu Bisa dibuat-buat Tapi substansinya Tidak bisa dibuat-buat Yang substansinya itu Apa? Nilai sebenarnya Nah Pancasila itu Sebenarnya mengandung Nilai-nilai itu Nilai ketuhanan Nilai keadilan sosial Nilai persatuan Nilai musyawarah Itu sebenarnya Dikandung oleh Nilai-nilai Pancasila Jadi Kalau Indonesia ini Berada di rel yang ideal Rel yang bagus Apa? Apabila disitu Tercipta Kedamaian Kemudian Persatuan Persatuan Bangsa Keadilan sosial Kesejahteraan sosial Itu tercipta Nah maka Ini berarti Ada di rel yang tepat Kita itu Nah itulah Moderat itu Apa ukurannya Kalau misalnya sekarang Kita berbangsa Dan menegara Kita tidak pada ekstrim kanan Pada ekstrim ketiga Yang jadi paduan kita Jadi pegangan kita apa? Ketentuan Aturan Tapi bila sudah tidak berfungsi DPR MPR tidak berfungsi Misalnya Nah kemudian Apa Hakim dan Jaksa tidak Berfungsi Misalnya Kemudian Kekuatan-kekuatan Politik yang lain Tidak berfungsi Maka sulit Akan Kita Bahwa Bangsa kita itu ada Dalam Sikap moderat Karena tidak sejalur Mungkin dengan Apa yang Ada dengan ketentuan-ketentuan Yang ada Nah jadi Intinya itu Kita masih berkomitmen Dengan aturan kah? Tidak kah? Oke Untuk menciptakan Aturan yang kemudian Juga di Indonesia hari ini Diatur adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Yang tentu juga Menjadi dasar Acuan dan pedoman Bagi kita semua Nah nanti kita akan Bahas terkait dengan Perspektif agama Kalau tadi dalam Berbentuk Kenegaraan Sebagai bangsa Bangsa Indonesia Lalu sejauh mana Kita moderasi dalam agama Mengingat agama Yang kemudian Juga hari ini Indonesia diklaim Menjadi mayoritas Penduduk Muslim Terbanyak Tapi di satu sisi Juga kita memiliki Warga negara Indonesia Yang masih Mungkin memiliki Agama yang minoritas Seperti Kristen Konghucu Dan beberapa agama lainnya Yang sudah diakui oleh negara Kita akan kembali Usai Jeddah Tetaplah bersama kami Dalam program Majelis Sore Majelis kita semua Terima kasih Banyak oknum-oknum Yang mengatasdirikan Sebagai ateis Yang tidak beragama Begitu Tapi kita sebagai Warga negara Indonesia Nomor satu saja Pancasila yang kemudian Disebutkan Adalah ketuhanan Artinya dengan hal tersebut Nilai-nilai keagamaan Dan ketuhanan Wajib dimiliki oleh Sebagai warga negara Indonesia Nah dengan kondisi Enam agama Yang kemudian Diakini dan dilegalkan Oleh pemerintah Diluar dari Keyakinan Atau kemudian juga Pahaman-pahaman tertentu Sejauh mana sebenarnya Kita memahami Pak Apalagi musim 2023 Kondisi hari ini Makin beragam Makin yang istilahnya Bisa dibilang Semakin banyak Dalam tanda petik Varian-varian Pahaman-pahaman Yang mungkin Tidak sejalan Sekalipun Kita mungkin Satu agama Satu agama Misalnya muslim Tapi ada saja Perbedaan-perbedaan Seperti itu Yang seringkali Bahkan membuat Gesekan-gesekan Yang secara tidak sadar Terjadi masih Sampai pada hari ini Nah sejauh mana Sebenarnya kita memahami Wasop dan Moderasi tadi Untuk kita bisa pahami Kalau Sebagai muslim Dan mazhabnya apa Itu yang menjadi Acuan untuk kita Dan kemudian Tidak menjadi Cenderung fanatisme Atau apalagi Sampai radikal Jadi memang Kondisi Sebenarnya Dari dulu Sudah ya Dari dulu Bahwa takdir Bangsa kita Bangsa kita ini Beragam Sudah dari segi agama Sudah beragam Yang diakui tadi itu Enam agama Itu diluar Aliran kepercayaan Yang jumlahnya itu Jauh lebih banyak lagi Dibandingkan dengan Agama yang diakui oleh Pemerintah Artinya apa? Dari segi agama Itu kita sudah beragam Nah ini Yang perbedaan agama itu Ini disebutnya Kalau dalam Moderasi itu adalah Istilahnya Intraagama Jadi Antaragama Antaragama Katolika Protestankah Kemudian Kita dengan Buddha Hindu Konghucu Ini kan Berbeda agama ini Nah yang berbeda agama itu Antaragama Lalu prinsip-prinsip Yang dikembangkan Antaragama ini Apa? Harus saling menghormati Dia Harus saling menghargai Dengan Faham Dan ajaran Agamanya masing-masing Maka Tidak boleh disitu Ada saling cacimaki Terhadap agama Tidak boleh disitu Saling merendahkan Faham agama Ya orang lain Nah kemudian Tidak boleh Melecehkan kita Dan apapun Bentuk-bentuk yang itu Kaitannya dengan Keyakinan orang beragama Karena itu Di hormati oleh Diakui oleh negara Dihormati oleh negara Mereka berhak juga Eksis Mereka berhak juga Beribadah Mereka berhak juga Melakukan Ibadah-ibadah Yang sesuai dengan Keyakinan agama mereka Maka itu yang harus Kita hargai Dan itu indikator Dari rasa hormat kita Betul Dan itu indikator Bahwa kita memang Moderat kita Maka tidak ada Disitu kita Cacimaki terhadap Agama yang lain Silahkan masing-masing Agama menjalankan Keyakinannya Sesuai dengan Keyakinannya Ibadah dan keyakinannya Nah ini yang satu Ini yang disebut Dengan toleran Kita antar agama Toleransi antar agama Toleransi antar agama itu Kita menerima Perbedaan itu Itu sebagai Perbedaan yang fitrah Perbedaan yang alamiah Perbedaan yang memang Dihadirkan Allah Untuk bangsa ini Nah lalu apa? Lalu kita Menerima keberadaan mereka itu Dan ini yang antar agama Kemudian Interagama Intra agama Di dalam agama Tentunya itu Banyak juga variannya kita Yang sekarang itu Faham-faham Keagamaan juga Banyak Nah kita misalnya Untuk organisasi Sosial keagamaan Ada Muhammadiyah Di situ Ada Nahdlatul Ulama Di situ Ada Wasliyah Di situ Ada Persis Di situ Macam-macam kita Bahkan di Islam pun Ada Syiah Dan Ahmadiyah Itu kontroversi Nah lalu bagaimana Sikap toleran kita Sikap moderat kita Terhadap Satu agama Tapi berbeda Faham Belum lagi Madhab ya Ada nanti madhab Syafi'i Hembali Maliki Kemudian Hanafi Kemudian yang satu kelompok Salafi misalnya Lebih Bermadhab Hembali misalnya Atau Ada kecundungan juga Kepada Maliki Sementara yang mayoritas kita Itu Syafi'i misalnya Dan tentunya Perbedaan-perbedaan Pelaksanaan Kemudian Faham Pemikiran Segala macam itu Itu berbeda Antara satu Faham keagamaan Dengan faham yang lainnya Lalu sikap kita Itu seperti apa Yang pertama kita harus menghargai Menghargai perbedaan itu Oh apabila mereka misalnya Dalam Beragama Kemudian melaksanakan Agama Kemudian Bila Bila subuh mereka tidak Pakai kunut Kemudian kita yang pakai kunut Tidak perlu kita saling menyalahkan Sebenarnya Nah bahwa kita meyakini Masing-masing itu Memiliki Dalilnya memiliki Kebenarannya Sesuai dengan Faham dan pemikiran Ulama madhabnya Dan tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Tidak perlu kita mencacimaki Oh ini yang sesat Oh ini yang bintang Yang salah seringkali adalah Ketika fanatis dengan sesuatu Kemudian menyalahkan orang lain Nah Yang sikap fanatik itu Itu yang harus kita Kurangi Itu yang harus kita Tuluhkan Kelola gitu ya Pak ya Iya betul Jadi Orang yang fanatik itu Dia tidak mau melihat Adanya perbedaan Pada Orang lain Dia merasa bahwa Dialah yang paling benar Sementara orang lain itu Keliru Jadi begitu dia melihat Ada perbedaan Yang ada pada dirinya Dia akan Menilai bahwa Yang berbeda itu Itu yang salah Nah sementara Dia tidak tahu Bahwa yang Berbeda itu Boleh jadi Dia lebih benar juga Sebenarnya Nah karena Masing-masing ulama itu Itu Dia memiliki Pemikiran dan Istimbad hukumnya itu Yang mungkin berbeda Dari ulama-ulama yang lain Nah ini kita baru Satu agama Lalu apa Harus kita saling memahami Nah jadi Saling memahami Menerima kita Perbedaan-perbedaan itu Bila kita Mau mengajarkan Faham kita Terhadap kelompok kita Maka kita Hanya mengajarkan Faham kita Atau Kalaupun kita mau Kita bisa mengajarkan Perbedaan mazhab Tapi tidak perlu Kita saling mencaci maki Bahwa si ini-ini Itu sebenarnya sesat ya Ya Itu tidak perlu kita Karena Rasa itu kadang-kadang Dan hal itu yang mungkin Perlu dikelola oleh Para pengguna Sosial media hari ini Yang seringkali Mengalami gesekan-gesekan Antara satu kelompok Dengan satu kelompok lainnya Atau individu dengan individu lainnya Karena Perbedaan-perbedaan Intraagama Yang mungkin Sudah menjadi Sebuah Sebuah hal yang mungkin Sudah Keniscayaan Begitu ya Pak ya Terkait dengan kondisi seperti itu Nah hal Yang mungkin Kaitannya dengan Sudah terlanjur Begitu Apabila ada hal-hal yang mungkin Sifatnya menyalahkan fanatisme Dan lain sebagainya Sikap apa yang mungkin Perlu kita Ambil sebagai langkah Untuk Menyikapi Terkait dengan orang Yang mungkin menyalahkan Cenderung Cenderung Mendiskreditkan Dari apa yang mungkin Kita lakukan Nah itu Bagus sekali sebenarnya Jadi Salah satu jalannya itu adalah Yang pertama Memang harus ada Dialog dan keterbukaan Memang Orang biasanya Kenapa dia fanatik Karena dia tidak mau Menerima paham orang lain Karena dia Berfikirannya itu Berfikiran sempit Tidak terbuka Kalau orang itu terbuka Dia mengetahui bahwa Orang itu berbeda Dalilnya dengan Dia Berbeda pahamnya Berbeda pemikirannya Dia akan menerima Oh argumennya itu Ternyata ini Oh dalilnya itu Ternyata ini Jadi apa Harus memang ada komunikasi Jadi antarumat Intra Di intra umat itu Di satu agama itu Harus memang berkomunikasi Bukan Bukan hanya beda agama ya Yang selama ini FKUB misalnya Forum komunikasi umat beragama Itu kan Muadahi umat-umat Berbeda agama Tapi Ini juga dalam satu komunitas Dalam satu agama Nah itu harus ada Forum komunikasinya juga Antar Antar satu agama Antar umat muslim Agar semakin Kuat gitu ya Pak ya Betul Karena kadang-kadang Kalau yang pemimpinnya itu Bersatu Itu otomatis Pengikutnya itu Juga akan bersatu Yang jadi persoalan itu Adalah kadang-kadang Pemimpinnya itu Yang bersikap Tertutup sebenarnya Lalu itu Yang memberikan paham Tertutup juga Terhadap panatik itu Itu diturunkan ke Mereka yang Mengikuti paham itu Bagi mereka yang mungkin Sudah memiliki fondasi Dari awal terkait dengan Ilmu agama Betul Bisa menerima Bisa menyaring Tapi bagi mereka yang mungkin Dalam kondisi dangkal Dalam ilmu agama Ini bisa saja Terpengaruh Atau bahkan Mungkin terprovokasi Betul Dengan kondisi-kondisi tertentu Nah mungkin ini Yang menjadi pembelajaran Bagi orang tua Atau kemudian juga Bagi keluarga Kerabat rekan Yang mungkin bisa jadi Menilai sejauh mana Kondisi terkait dengan Keilmuan Agama yang dianut Dan lain sebagainya Agar jangan sampai Mungkin yang disebut Orang dengan perspektif Muslim adalah teroris Begitu Ini Artinya dengan kondisi Seperti itu Ini kemudian juga Bisa berubah Dengan secara Utuh Kalau dari Kesatuan Intraagama itu tadi Betul Bisa diperbaiki Secara Bisa disatukan Bisa disatukan Kita nanti akan kembali Tentunya di segmen berikutnya Tetaplah bersama kami Dalam program Majelis Sore Majelis kita semua Terima kasih Terima kasih bersama kami Dalam program Majelis Sore Majelis kita semua Tentu di Indonesia Bukan hanya Berbangsa Dan beragama Yang menjadi fokus Dalam perhatian Dan aktivitas kita Dalam keseharian Kesenian kebudayaan Sudah menjadi Latar dan warna Dalam Indonesia Itu sendiri Mengingat Di satu daerah saja Bukan hanya Bahasa yang berbeda Atau dialek yang berbeda Tapi memiliki Kesenian kebudayaan Yang sudah turun Temurun Dari Leluhur Atau kemudian juga Dari nenek moyang Yang mungkin Sudah meninggalkan Beragam Kebiasaan Kebiasaan Yang mungkin Bisa saja Bertentangan Atau bisa saja Diteruskan Dalam kondisi Moderasi Dalam Berbudaya Berbudaya Yang kemudian Juga dimaknai Hari ini Kita tahu bahwa Ada saja Kebiasaan Kebiasaan Tradisi Tradisi tertentu Yang mungkin Masih dipertahankan Atau masih Ada yang dimodifikasi Ada yang kemudian Juga betul-betul Dihilangkan Dengan berbagai alasan Kalau di dalam Islam Sendiri kan Kita mengenal Bahwa Ada beberapa tradisi Yang kemudian Juga dilarang Ada beberapa Memang Dipertahankan Ada beberapa Yang justru Semakin digiatkan Begitu Karena mungkin Dianggap Memiliki dampak Yang baik Seperti Maulid Habshi Dan lain sebagainya Tapi kalau dalam Perspektif agama lain Pun juga memiliki Tradisi-tradisi Mereka yang berbeda Sejauh mana Kita menyikapi Sebagai warga negara Indonesia kali ini Untuk Melihat perbedaan Antara orang Banjar Itu berbeda Mungkin dengan orang Bali Antara orang Bali Berbeda mungkin dengan orang Betawi Nah dengan kondisi seperti itu Apa yang mungkin bisa kita Ambil menjadi wasot Atau moderasi Untuk kita tidak Saling menyalahkan Tapi dalam kondisi tataran Kita pun juga Dalam indikator Yang istilahnya Kategori menghormati tadi Betul Jadi dalam moderasi beragama itu Terhadap budaya itu Itu ada istilahnya Akomodatif terhadap budaya ya Karena kita akomodatif terhadap budaya itu Kita menerima bahwa Budaya itu ada pada satu Bangsa Ada pada satu Suku Agama Etnis tertentu Nah itu Kita bersifat Akomodatif kita Dan dalam Islam pun Seperti itu juga Islam kita memiliki budaya Budaya itu kan Hasil kreasi Manusia ya Hasil Hasil Olah Budi Hasil Olah Kemudian itu menjadi Tradisi Nah itu kemudian menjadi budaya dia Nah maka dalam Islam itu memang Ada budaya itu yang diterima Ada budaya itu yang ditolak Kalau itu Bertentangan dengan nilai-nilai Islam Sebenarnya yang menjadi patokan apa Nilai-nilai Islam sebenarnya Nilai-nilai Islam ini budaya ini Sesuaikah tidakkah Tapi kalau itu dilakukan oleh Agama yang lain Suku yang lain Dengan agama-agama yang lain Maka kita harus akomodatif Harus toleransi kita Oh ini merupakan bagian Dari budaya mereka Nah kita tidak perlu Mengikuti budaya mereka Kalau kita menilai bahwa Itu tidak sesuai dengan Nilai-nilai Islam Sementara dalam Islam sendiri Itu kategorinya Sesuaikah tidakkah Dengan ketentuan agama Maka Para Ulama-ulama kita dulu Misalnya Wali Songo Dalam menyebarkan Islam di Indonesia Dia cukup akomodatif Terhadap budaya Nah kita misalnya Mengenal wayang Wayang yang semula menjadi Tradisi mungkin di Hindu Kemudian Itu Diambil alih dengan nilai-nilai Islam Kemudian dimasukkan nilai-nilai Islam Di situ Artinya apa? Artinya budaya itu sebenarnya Kalau kita olah Dengan nilai-nilai Yang sesuai dengan nilai-nilai kita Dengan nilai Bangsa Dengan nilai Agama Dengan Itu Tidak bertentangan Kalau kita olah budaya itu Nah jadi Bagaimana kita bisa mengolah budaya itu Yang tidak Bertentangan dengan nilai Baik itu kebangsaan Maupun Agama kita Nah Kalau pada masa Syah Arshad Itu Di Tofatur Rogibin Itu dikenal Paling tidak ada Dua budaya Yang disebutkan itu Yaitu Membuang pasili Kita beliau Kemudian Babarsih bumi Ini istilahnya itu Yang membuang sial dan Membersihkan bumi Membersihkan bumi Itu membuang pesial itu Bila orang itu Garing Sering kena musibah Sering kena ini Kemudian kita Bebersih-bersih Biar Biar Apa Lingkungan kita ini Baik Biar ini Lalu apa Disediakanlah sesajen Disediakanlah Makanan-makanan Untuk orang-orang Makhluk-makluk halus Nah kemudian Tujuh macam kembang Tujuh macam makanan Tujuh macam-macam Tradisi-tradisi Nah kemudian itu Kita Ada yang melabuhkan Kesunggailah Atau segala macamlah Nah ini Bagian daripada Budaya yang Itu Mungkin diturunkan Dari agama-agama yang dulu Maka Kata Syah Arsad itu Terkait dengan budaya itu Beliau tidak menghukumi Sesat secara keseluruhan Tapi ada tiga Kata beliau itu Yang pertama itu Dapat Dapat merusak Atau dapat menghilangkan Menggugurkan keimanan Dapat merusak keimanan Yang kedua itu Yang ketiga itu Kita harus taubat ya Yang pertama Apabila kita meyakini Kata beliau itu Bahwa apa yang kita lakukan itu Memberikan pengaruh Dan mudarat Bagi kita Nah bila kita Kadang memberikan Makanan Dengan tujuh macam Wadai Dengan tujuh macam Dengan dua Macam air Kopi pahit Kopi manis Misalnya Kita beri keyakinan Bahwa Yang tradisi kita lakukan itu Budaya yang kita lakukan itu Memberi pengaruh Mudarat dan manfaat Bagi kita Maka ini dapat Menggugurkan keimanan kita Nah tapi Bila kita tidak yakin itu Bahwa Yang mudarat Yang manfaat itu Sebenarnya dari Allah Ini hanya sebagai Wasilah saja Nah kita tidak Itu bisa merusak keimanan Kata Syekh Arsat itu Yang ketiga Itu adalah Kita melakukan bid'ah Nah bid'ah yang tidak Baik itu Nah ini yang tiga hal itu tadi Artinya apa Tidak semua yang Bid'ah yang Budaya-budaya Tradisi Yang itu Dalam pandangan kita Bertentangan dengan Nilai-nilai Islam Kemudian Dipatwakan oleh Syekh Arsat itu Sesat semua Itu menggugurkan keimanan juga Nah artinya apa Kalau kita tarik Dalam konteks Moderasi terhadap Budaya itu Syekh Arsat ini Memberikan dengan Kategori-kategori yang ada Itu beliau Ternyata cukup Moderat beliau itu Moderatnya itu apa Beliau bisa menimbang-nimbang Mana ini yang memang Betul-betul tidak bisa Ditoleransi Mana ini yang bisa Ditoleransi Mana ini yang perlu Diluruskan Yang perlu diperbaiki Nah ini tradisi Cara berpikir Ulama-ulama kita dulu itu Nah ini terhadap budaya Ternyata Dari zaman beliau itu Itu sudah dibicarakan Tentang budaya itu Nah karena beliau kan Menyaksikan Beliau itu Ahli fikir Ahli sufi Kemudian Beliau itu Muftinya Kerajaan Beliau tahu Kondisi masyarakat kita Itu seperti ini Nah lalu Fatwa-fatwa beliau itu Itu sangat konteks Terhadap masyarakat kita Termasuk budayanya Bukan hanya Fikirnya saja Nah itu yang menarik Sebenarnya Nah ini yang perlu Sebenarnya kita Wariskan juga Kalau itu menyimpang Kita luruskan Nah paling tidak Itu jatuhnya Kepada bid'ah Aja Sahar saat itu Paling tidak itu Jatuhnya kepada bid'ah Kalau dia tidak Meyakini apa-apa itu Itu tidak Mempengaruhi apa-apa itu Nah ini yang Kemudian Hasil Pemikiran Ulama terhadap Kan artinya Ada budaya itu Beliau menanggapi Budaya masyarakat Kita yang memang Tidak sesuai Dengan nilai-nilai Islam Lantas tidak kemudian Di Di hapuskan Hilangkan Sampai sekarang kan Banjar itu Masih ada yang kental Dengan menyediakan Kopi Pahit Kopi Manis Pada saat Biasanya misalnya Pernikahan Adat-adat banjar Betul Anak penggaringan Nah kemudian kita Datang ke Mana yang kita yakini Tuhan Guru Ini Jasidin Anu sediakan Waday tujuh rupa Ini segala macam Karena labuh lah Di Anu Jasidin Pas malam maghrib Jasidin Nah itu ada Kalau seandainya dari awal itu Syah Arsad mempatwakan Haram Semua Nah mungkin tidak ada lagi Tradisi-tradisi yang Yang itu masih berkembang Yang mungkin perlu diluruskan Adalah kembali Adalah niatnya Bahwa segala sesuatunya itu Atas izin Allah Dan segala sesuatunya itu Memang kita berkeyakinan Bahwa Allah yang kemudian Menyembuhkan Atau kemudian juga Merubah itu semua Tapi Yang menjadi tradisi itu tadi Seringkali mungkin juga Masih dilanjutkan oleh masyarakat Dengan harapan Bahwa Untuk Meminimalisir Risiko-risiko Tertentu kalau misalnya Hal-hal yang itu tadi Yang mungkin bisa kategori Bitah Yang kategorinya itu tadi Yang sudah dirumuskan Istilahnya oleh Datuk kelampaian kita Masya Allah Betul Artinya Bahwa kita sebagai Orang banjar pun Sudah ada tokoh Yang betul-betul Moderat Dalam beragama Kalau saya lihat itu Moderat sekali Yang menjadi Acuan dan pedauman Bagi kita Bahwa Kita sebagai orang banjar Kita sebagai umat muslim Warga negara Indonesia Sudah sepatutnya Bukan lagi kepada Ranah saling Jatuh-menjatuhkan Dan salah menyalahkan Tapi dengan kondisi Seperti itu Itu yang kemudian Juga bisa menjadi Landasan bagi kita Untuk saling bisa Memahami intraagama Ataupun antaragama Terima kasih Pak Dr. Hairul Huda Sama-sama Terima kasih banyak Mudah-mudahan sehat Terus Amin ya Allah Semoga juga Bagaimana rapamersa di rumah Bisa menyaksikan tayangan ini Dan insya Allah Bisa mengambil ibrah Atau hikmah Yang bisa diambil Dan di petik dari Bahasan kita Setiap episodnya Akhirnya saya Gusy Mohamad Mewalikin seluruh kerabat Kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan kebersamanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton